Terima kasih atas partisipasi teman-teman selama ini. Berhubung banyaknya DM yang masuk untuk membuka kelas private atau kelas personal reading, teman-teman bisa menghubungi nomor di bawah untuk berkonsultasi mengenai personal reading. Oke, ditunggu ya! Hai Gemini, pada kali ini kita akan melakukan readingan dengan tema Kenapa dia tidak memilih kamu? Readingan ini bersifat general dan entertainment, jadi jangan diambil hati dan jangan dibawa baper dan jangan dipaksakan resonate terhadap kamu. Cek sun, moon, and rising untuk kecocokan energi kamu. Oke, Gemini melalui tebaran kartu ini dicertakan disini ada hati yang terluka. Disini ada King of Pentacles. King of Pentacles ini menceritakan bahwa ada hati yang sedang terluka, ada hati yang sedang merasa tersakiti, dimana kamu merasa terhianati terhadap seseorang, kamu sudah mengupayakan effort yang sangat besar, kalian sudah memberikan apa yang bisa kalian lakukan, kalian sudah menginvestasikan waktu kalian, tapi tiba-tiba dia berpaling dan memilih orang lain. Kamu merasa patah hati, kamu merasa benar-benar kehabisan energi apapun itu, kalian merasa tidak berdaya, karena selama ini seseorang yang mungkin kalian anggap bisa dijadikan pilihan kelap, ternyata meninggalkanmu begitu saja di tengah jalan. Dalam artian tanda kutip, dia lebih memilih orang lain, dan dia lebih memilih, dan dia tidak merasa bersalah sama sekali melihat pengorbanan kamu, melihat effort kamu yang besar, melihat bagaimana dia memperjuangkan kamu, mungkin selama ini kamu memberikan materi kamu untuk kepentingannya, misalnya untuk sekolahnya, untuk kebutuhan pribadinya, dan berharap kamu disukai oleh dia, dan berharap dia memilih kamu, tapi kenyataannya tidak. Kenapa demikian? Karena di awal hubungan saja pun sebenarnya, dia tidak memiliki perasaan sama sekali terhadap kamu, dia hanya memanfaatkan kamu, di sini ada Aero Pentacles, Aero Pentacles ini menceritakan bahwa, sebenarnya di awalnya, dia cuma memanfaatkan kamu, dia tidak hanya mempermainkan kamu, dia tidak memiliki niat sama sekali untuk, menghabiskan waktu bersama kamu, tapi karena adanya kesempatan, ditambah lagi perasaan kamu yang semakin besar terhadap dia, itulah yang dimanfaatkan sama kamu, dia melihat segala, dia akan memberikan, kamu akan memberikan apa yang dia inginkan, segala kebutuhannya, dia memanfaatkan itu, sedangkan dia tidak pernah mau memilih kamu, karena kamu bukan tipenya, dan kamu sebenarnya tidak ada di hatinya sama sekali, kamu mungkin buat dia ini ya, buat dia, kamu tidak memiliki prioritas sama sekali di hatinya, kamu tidak memiliki wajah yang menawan, meskipun kamu memiliki materi, tapi materimu itu hanya sebatas untuk dimanfaatkan oleh dia, dan kamu sebenarnya, secara tidak langsung sebenarnya, dia menilai kamu bahwa, kamu seorang yang sangat bodoh, yang tidak bisa diandalkan sama sekali, buktinya, kamu berhasil memberikan atau menginvestasikan apapun untuk dia, tanpa kamu benar-benar menyadari bahwa, dia hanya memanfaatkan kamu, baik dari segi waktu, maupun utamanya di sini adalah materi, nah setelah dia, mendapatkan apa yang dia mau, nah di situ pula, misinya selesai untuk memanfaatkan kamu, nah di situlah dia akan pergi meninggalkan kamu, dan bukan mencari sih, sebenarnya secara diam-diam, dia memiliki orang ketiga di belakang kamu, dia menjalin hubungan atau komunikasi di belakang kamu, tanpa sepengetahuan kamu, karena di hatinya memang tidak pernah ada niat sama kamu, tapi setelah misinya selesai, dia akan berpaling ke orang ketiga tersebut, orang ketiga ini mengetahui bahwa, kamu hanya dimanfaatkan oleh dia, jadi ketika kamu jalan sama dia, ketika kamu ngedate atau janjian sama dia, orang ketiga ini tidak cemburu sama sekali, karena dia tahu bahwa, kamu hanya sebatas jembatan, atau kamu hanya sebatas dipermainkan, ujung-ujungnya dia bakalan kembali ke orang ketiga tersebut, dia tahu itu, dan intinya juga, mungkin di sini ada persengkongkolan, bahwa, setelah ini selesai, setelah misinya selesai, maka yang mengambil mutiaranya adalah orang ketiga tersebut, saya disclaimer sekali lagi, tidak semua resonate dengan kisah ini, jadi jangan dipaksakan, dan saya tidak menjanjikan apapun dalam readingan ini, jadi ambil bijaknya saja, di sini ada persengkongkolan, sekongkolan, ya, sorry, libet, adanya persengkongkolan, diantara dia, dan orang ketiga tersebut, sebenarnya hanya untuk memanfaatkan kamu di awalnya, orang ketiga tersebut memahami bahwa, kamu orang yang ngembucin terhadap dia, maka terjadilah sebuah pembicaraan, bagaimana kalau, dia dimanfaatkan saja, untuk mencapai misi tersebut, kamu, waktu kamu dimanfaatkan, kamu mengeluarkan semua energi kamu, kamu mengeluarkan biaya kamu, tapi di pihak lain, hasil upaya kamu itu, mungkin berupa materi, sebenarnya digunakan juga oleh pihak ketiga tersebut, itulah sebenarnya yang membuat kamu merasa hopeless, merasa sakit hati, merasa tersakiti, dan merasa terhianati intinya, kamu benar-benar trauma, kamu ada di fase, tidak bisa mempercayai lawan jenis kamu lagi, kamu tidak percaya lagi yang namanya relationship, sampai-sampai kamu memutuskan untuk, tidak menerima, atau tidak pdkt lagi dengan, orang lain setelah ini, karena, kamu merasa semuanya sudah habis, semuanya sudah direnggut dari kamu, sedangkan, tidak ada sama sekali yang, diberikan atau disimpankan khusus buat kamu, dan ketahui juga, ini mungkin membutuhkan waktu yang sangat lama, untuk menyembuhkan luka dan trauma yang kamu alami saat ini, tapi, jika kamu ingin, ngegalau dulu, atau benar-benar menikmati galaumu, silahkan, silahkan menangis sepuasnya, tapi jangan, terlalu lama, kalau perlu, kunjungi orang profesional, untuk mengurangi, atau, mengobati rasa trauma kamu, karena, trauma kamu ini, amat sangat dalam, dan harus dibantu oleh, sosok profesional, untuk keluar dari fase ini, jika ada di pikiran kamu, untuk mencari orang lain, kayaknya, ini bukan jalan keluar, untuk PDKT lagi, karena, ketika kamu PDKT dengan orang lain, atau dengan orang baru, yang ada, kamu hanya menyakiti diri kamu sendiri, kamu akan memperpanjang, dan memperlama masa trauma kamu, karena yang kamu butuhkan, bukan orang lain, untuk menggantikan, posisinya, tapi, yang kamu butuhkan adalah, healing, mengobati, dan menerima, semua apa yang sudah diberikan, sama kamu, mengikhlaskan, bahwa, mungkin memang, orang yang mengkhianati kamu ini, memang ditakdirkan, hadir di kehidupan kamu, bukan semata-mata, untuk, menyakiti kamu, tapi, memang untuk memberikan kamu, rasa sabar, memberikan kamu ketegaran, memberikan kamu pelajaran berharga, bahwa, tidak semuanya, orang, bisa dipercayai, dan jangan pernah, bergantung semata-mata, kepada manusia, karena, ujung-ujungnya, yang terluka, adalah diri kamu sendiri, dan, kamu akan muncul, menjadi sosok, yang bijaksana, yang benar-benar kuat, tapi, setelah melewati, fase, rasa, tersakiti ini, dan bagaimana, kelanjutannya, kamu bisa konsultasikan, di deskripsi box, di bawah, dan jika resonan, silahkan tinggalkan, komen di kolom komentar, terima kasih, terima kasih, selamat menikmati,